Bagaimana caranya membuat virtual disk pada PC dan laptop? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Randy Moniti Channel Fixed Instagram Video Tajam Beragam Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat virtual disk pada PC dan laptop Jadi virtual disk ini adalah sebuah wadah untuk mengekstrak file yang berekstensi seperti contoh ISO, BIN, Q dan masih banyak lagi lah yang lainnya Dan biasanya file ini juga kita temukan pada software games yang size-nya itu sangat besar Kebayang ya Yaudah, sekarang langsung aja kita simak bagaimana caranya Check this out Oke guys, setelah aplikasi Power ISO di install Sekarang kita buka Kita cek dulu pada toolbar option configuration Disini bisa kita lihat ekstensi file apa aja yang bisa digunakan di aplikasi ini ya guys Terus di online upgrade ini kita uncheck list aja Check for update automatisnya Kemudian kita lihat pada virtual drive Ini bisa kita setting hingga menggunakan 23 drive Tapi saya coba pilih 2 aja Yang nantinya pada my computer akan muncul seperti ini guys Ada drive L, M Kemudian kita lihat pada pengaturan audio File system Burn Miscellaneous Ini kita biarkan dalam pengaturan default aja ya Sekarang kita klik OK Ini kita close dulu Tugas pertama yang perlu saya lakukan adalah Saya mau merubah file dari CD data Itu menjadi file ISO Nah langkah pertama yang harus dilakukan Kita masukin CD atau DVD Data ke dalam DVD room Saya coba masukkan dulu Sudah terdeteksi Setelah itu kita klik kanan Kemudian pilih power ISO Make image file Output image ini bisa kita ubah menjadi Standar ISO image atau ISO Atau bin Q Atau DAA Nah disini saya pilih ISO aja ya Untuk proteksinya teman-teman juga bisa memasukkan password Agar kalau nantinya diekstrak atau dibuka Itu gak bisa dijalankan kalau gak dimasukin password Nah ini kita klik OK dulu Selesai Ini kita close Ini juga kita Keluarkan DVD roomnya Dan sekarang saya cek my document Nah ini adalah file image Dengan format ISO yang tadi kita buat guys Pada filenya sekarang kita klik Kemudian klik kanan Power ISO Disini ada pilihan untuk membuka Burning Extract Atau mount to drive Tadi saya mengatur menggunakan dua drive Ada L dan ada M Nah ini kita pilih di drive L Maka virtual disk drive Yang menggantikan fungsi DVD room Kita otomatis akan membaca image Yang kita buat tadi sebagai CD atau DVD Kita buka Dan isinya pun sama guys Sementara CD data Tadi kan sudah saya keluarkan dari DVD room Kemudian untuk menutupnya Tinggal klik kanan Power ISO Pilih unmount drive Secara garis besar Fungsi utama dari aplikasi Power ISO Itu ya begini guys Nah selebihnya nanti Biar teman-teman yang otak atik Sesuai keinginan Oke begitu aja Sekarang kita kembali lagi ke studio Demikian teman-teman Tadi kita sudah melihat video tutorialnya Dan pastinya Dengan menggunakan virtual disk Kita tidak perlu lagi Repot-repot bersusah payah Untuk memberning Atau membakar data Dimasukkan ke dalam DVD Dan pastinya dengan cara ini Kita juga bisa lebih menghemat pengeluaran Betul gak? Yaudah Jangan lupa juga Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like, comment, and share Supaya channel Vickstagram Bisa tetap terus berkarya dan berkembang Kita ketemu lagi pada episode selanjutnya Sampai jumpa Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.